saya akan berperan tukang nyalahin lampu yang pakai CMD talk light itu ya cuma me menyalahkan lampu dengan menggunakan remote misalkan kalau misalkan mobil ini sudah dipasang modifikasi halo baas, saya msasari pasal pengerjalan myself, my name is betul suhartawan cara hidupin lampu tanpa talk light itu awalnya saya juga gak tau gitu ya kalau memang ada space n, taunya saya cuma alt n alt n ini untuk nyalahin mesinnya pakai keyboard tapi kalau space n itu saya agak lama taunya ya bahkan mungkin setelah saya menonton yang lain mungkin ya jadi selain itu ada juga tombol 2 untuk mengkunci pintu mobilnya dari dalam mobil ketika karakter masuk ke dalam mobil itu baru bisa pakai tombol 2 pencet 2 supaya dia terkunci atau tidak mobilnya ini sendiri kalau misalkan dari luar enggak ada hot game jadi hanya dari dalam aja misalkan nyalahin mesinnya itu hanya dari dalamnya itu alt n untuk nyalahin lampunya nyedupin lampunya itu pakai space n jadi disini mohon diingat dibedakan space n untuk nyalahin lampu alt tambah n, altnya disini alt yang kiri di keyboard ditambah n, nyalahin mesin ya alt n untuk nyalahin mesin juga ada di tombol 2 untuk kunci mobilnya supaya terkunci jadi ini pertanyaannya memang dari dulu sering ditanyakan karena setiap server itu kan beda banget untuk hot key nya ya tanpa cmd misalkan top like atau apa gitu jadi hot key nya itu betul-betul beda misalkan untuk menempelkan item segitu beda semua ada yang hanya bisa pakai cmd ada yang langsung bisa pakai hot key langsung ya banyak pokoknya macam-macam sekali tapi sarannya saya untuk khusus di server joggagamers relative project atau joggagamers roadplay atau GGRP itu dia nyedupin lampunya tanpa toklik gitu cuma dengan space ditahan tekan n jadi bersamaan space dengan n hanya itu caranya satu-satunya supaya lampunya bisa terang itu ada juga ya pernah saya mau menjelaskan cara melampu jadi terang dengan mode loader itu yang di replace itu efeknya nama file ini itu efek efek efeknya ini biar agak lebih terang itu ya tapi sayangnya satu set dari tekstur efek ini langsung mereplace seperti air tekstur awan tekstur listrik dan banyak efek-efek lain seperti sinar matahari api dan masih banyak lagi yang langsung dirubah satu kali ya memang begitulah adanya jadi space n space n dan space n untuk biar tidak toklik di cmd nya mereka itu merasa diganggu dengan kehadiran chat OOC dan selesai B itu nanyakan tentang hanya untuk ya misalkan masalah roadplay bagaimana cara menggunakan mi dengan dua apa gunanya mi dengan dua gitu jadi cukup tanyanya itu lewat PM aja terus tulis bilang bagaimana sih cara nyedupin lampu tanpa toklik atau space temen atau biasanya seringnya itu di ax ya ax ke adminnya slash ax itu min gimana sih cara nyedupin lampu slash toklik itu tanpa pakai toklik gitu ya dengan keyboard langsung admin bilang oh mohon pakai space tambah n nya tuan jadi gimana ada berkesinambungan gitu ya biar dia nggak nggak ada masalah jadi intinya sebenarnya gampang aja ya dengan space n nya tapi ingat pencetnya bersama-sama dan untuk kontaknya ya kontaknya ya cukup space n dengan toklik kalau memang hobi ketik cmd toklik aja gitu tapi ya harus diingat cmd nya ya kalau sampai lupa wah bahaya sih itu karena di lampunya ini paling sering itu problemnya setelah tahu space tambah n nya biar di keyboard bisa nyampu nya itu banyak yang nanyain kok lampunya redup gitu ya atau paling tidak sering lampunya udah rusak gitu ya udah rusak di mekanik di mekanik center padahal barusan diperbaiki cuman lagi-lagi rusak gitu wano nya apa namanya bodi dari lampunya sehingga lampunya nggak bisa dipungsikan lagi butuh mekanik lagi jadi disitu ada sistemnya upgrade bodi ya jadi bahan yang lebih kuat misalkan bahan baja gitu ya jadi dia itu tidak akan rusak lagi terkecuali misalkan mesinnya kembali damage nya misalkan efeknya itu 50 ya 50% misalkan kerusakannya maka dia akan rusak kembali ya bodi dari lampunya tapi kalau misalkan masih damage nya diatas 50% kerusakan itu akan kembali normal dan tidak mengalami masalah kerusakan di bodi lampunya karena ceritanya lampunya terbuat dari bahan baja jadi dia tidak akan rusak jadi hanya seperti itu sih untuk cara ngidupin lampu tanpa talk like biar biar cepat gitu pakai keyboard pakai hotkey tapi saya sarankan karena servernya tidak mendukung auto rp ya mau tidak harus mengetik me menekan tombol ini untuk menyalakan lampu terus let's do lampu nampak berhasil dinyalakan jadi agak repot juga tapi karena servernya tipenya ini adalah tipe untuk saling ketik ya bukan untuk speak periodic atau yang lain jadi hanya untuk mengetik saja antara MeDo dengan speak speak apa gitu Save apa South tetap ande itu jalan semua jadi hanya itu aja ya Ya menjadi acuan dari servernya jadi enggak enggak pakai voice chat itu enggak ada kalau misalkan pake facecam gak ada jadi ini hanya untuk berrollplay, berdrama-drama berperan menjadi sesuatu yang lain bukan menjadi diri sendiri